Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh Mata pelajaran seni budaya Kali ini kita akan belajar soal seni rupa Lebih tepatnya seni rupa terapan Tapi sebelum itu bapak ingatkan pada kalian semua untuk tidak men-skip video ini Dan pelajari dengan baik Kenapa? Karena di akhir session nanti akan ada google form yang harus kalian isi Dan tokennya nanti akan muncul di pertanah video Jadi sebelum kita mulai Alakala lebih baiknya kalian siapkan diri kalian Pasang headsetnya Siapkan buku tulis Kemudian kita akan bahas seni rupa terapan Tapi sebelumnya seni rupa terapan itu apa sih? Seni rupa terapan adalah karya seni rupa Yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Yang mana mengandung nilai fungsi tertentu Disamping nilai seni yang dimilikinya Fungsi karya seni rupa bisa dibedakan menjadi dua Yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis Seni rupa terapan juga disebut dengan nama Applied art Merupakan seni rupa yang dibuat untuk memenuhi sebuah kebutuhan Jadi Karya ini cenderung mengutamakan faktor pemakaian dari segi keindahan dan artistiknya Dengan kata lain Berbeda dengan seni rupa murni Seni rupa terapan itu lebih menekankan fungsi penggunaannya Sebagai contoh Seni rupa terapan dalam bidang tekstil Agar itu bisa dijual dan bisa menuhi syarat pasar Maka Apa yang kita buat harus memiliki nilai seni tersendiri Batik tentu saja itu adalah salah satu seni rupa terapan Dan juga masih banyak contoh lain yang akan kita bahas nanti Sederhananya Seni rupa terapan adalah seni yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dipakai manusia Atau seni yang memang berdasarkan pada hal-hal elementer pembuatan barang yang digunakan sehari-hari Dari penjelasan tadi Kalian bisa merumuskan Kemudian bisa menyimpulkan apa saja yang dimaksud dengan seni rupa terapan Dan tentu saja seni rupa terapan memiliki beberapa macam Di antaranya Ini 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 Dan juga ini Mari kita bahas satu persatu Agar kalian semua mengerti Dimulai dari Terima kasih telah menonton! 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 Berdasarkan contoh yang sudah kalian lihat tadi Tentu saja kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu seni rupa terapan bagaimana fungsinya, contohnya, juga bentuknya tetapi seni rupa terapan juga mempunyai dua karakteristik yang sangat khas yaitu dua dimensi dan tiga dimensi dua dimensi atau dimatra dan tiga dimensi atau trimatra itu menjadi bagian yang sangat penting dalam seni rupa terapan seni rupa terapan dua dimensi itu cenderung pada hal-hal yang tidak menonjol atau cenderung pada hal yang basic saja seperti lukisan, batik, dan lain-lain sementara trimatra atau tiga dimensi itu dia memiliki volume tersendiri kemudian juga memiliki bentuk yang lebih jelas seperti patung, cantiborobudur, dan lain-lain untuk penjelasannya silahkan kalian lihat video berikut ini bapak sudah menyimpulkan dalam sebuah slideshow yang bisa kalian pahami dengan sangat mudah selamat menikmati selamat menikmati itulah penjelasan dari dua dimensi dan tiga dimensi dalam seni rupa terapan baik dui matra ataupun trimatra dari berbagai penjelasan yang sudah bapak sampaikan tadi nanti kalian harus mengisi google form yang sudah disediakan di link deskripsi di bawah ini tentu saja kalian harus mengerjakannya sebagai salah satu bentuk bukti absensi kalian bahwa kalian sudah menikmati dan sudah mempelajari video pertama ini kemudian ada token yang harus kalian isi di google form tokennya adalah ini jadi isi tokennya isi nama kalian kemudian kerjakan dengan baik sampai jumpa di pertemuan berikutnya kita akan membahas seni rupa murni kalau tadi kita membahas soal seni rupa terapan untuk minggu depan kita akan membahas seni rupa murni jadi tetap belajar di rumah sampai bertemu nanti di sekolah selamat siang